Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan Sahabat Cafe Rohani, dalam pengalaman hidup yang nyata, kita pasti akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Tantangannya adalah ketika kita berusaha berbuat baik, masih ada sisi manusia kita yang mendorong berbuat jahat. Kadang-kadang kebaikan masih dihadapkan dengan kejahatan. Karena itu, setiap orang perlu belajar peka terhadap tanda-tanda zaman. Tanda yang nantinya akan membantu kita memahami semua rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Tentunya dalam hal ini, kita harus kembali pada komitmen untuk selalu berbuat baik. Dan untuk mengerti tanda kehadiran Kristus ini, orang harus terbuka kepadanya. Jangan berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik supaya nama Tuhan dapat dimuliakan di surga dan di bumi. Nah, sahabat Cafe Rohani, Sudahkah kita melepaskan diri dari segala hal yang menghalangi kita untuk berbuat baik? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.